Ini saya sampaikan kepada Panjenengan Nakonia wa'idhiwi Evaluasi untuk dirinya sendiri Salah satu kalimat yang sering saya ucapkan untuk diri saya sendiri Ibu, Saudariku Ini sering saya sampaikan kepada diri saya Ya Allah Kurang apalagi Kurang sakti ya opomane Kurang istimewa apalagi Bacaan-bacaan Al-Quran Lantunan-lantunan solawat Keterangan-keterangan ma'idoh-mau'idoh Yang telah engkau dengarkan Yang telah engkau baca Sehingga belum bisa mengetuk pintu hatimu Untuk menjadi orang-orang yang lebih dekat dengan Allah Lebih takwa kepada Allah Lebih manut kepada Allah Khususnya urusan solat Khususnya urusan ibadah yang satu ini Solat Belumkah mengetuk pintu hatimu Ketika bacaan solawat yang sedang engkau senandungkan selama satu bulan Masih belum bisa meringankan dirimu Untuk bangun di sepertiga malam Untuk bersujud Untuk memohon ampun Untuk bertawbat Atas apa yang sudah engkau lakukan Sekurang tak Sekeras apa hatimu Sampai bacaan-bacaan Al-Quran yang sudah engkau baca Sampai berganti narasumber Yang sudah memberikan nasihat kepadamu Masihkah belum bisa mengetuk pintu hatimu Sehingga lesanmu masih ringan menyakiti orang lain Apa yang kita lakukan Masih mengganggu orang lain Masih bikin orang lain tak nyaman Ini kalimat yang sering saya sampaikan untuk diri saya Maka harapan saya pribadi saudariku Mari bareng-bareng Kita evaluasi benar-benar diri kita Sudah sedemikian jauh kita melangkah Sudah sedemikian banyak umur berlalu Sudah sedemikian panjang Kesempatan kita habiskan Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan Jalan untuk menuju pribadi Yang senantiasa Dalam tetesan hidayah Dari Allah SWT Dari Allah SWT